Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Sedara-sedaraku, sahabatku Dan para penggemar Lela Bangsa 1 channel Yang sangat saya cintai dan hormati Di hari ini Saya sebetulnya tidak terlalu tertarik ya Untuk membahas Masalah yang sedang heboh sekarang ini Yaitu yang berkaitan dengan Si Saifuddin Ibrahim Yang katanya sudah menjadi pendeta Buda Murtad keluar dari agama Islam Yang berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat Termasuk di daerah saya juga Karena saya aslinya dari Bima juga Cuma sekarang saya ingin memberikan saran Masukkan kepada pihak keluarga Maupun kepada pihak aparat kepolisian Atau yang berkenan untuk menangani Masalah si Saifuddin ini Termasuk mungkin pihak medis juga Karena menurut saya Dalam kacamata saya Sesuai dengan adat istiadat Di daerah saya Yaitu Bima Nusa Tenggara Barat Bahwa si Saifuddin ini Sudah masuk Kategori Orang yang harus dipeto Peto dalam bahasa Bima Yang berarti Dipasung Bahasa Indonesia pasung Bahasa Bima peto Kenapa itu beto Dipeto Karena Obat tradisional Obat alternatif yang ampuh Bagi orang semacam si Saifuddin ini Adalah dipeto Beto itu berasal dari Nama Sebuah Sebatang pohon ya Pohon yang Dikenal dalam bahasa Indonesia Mungkin pohon dadap Tapi dadap Yang berduri Dua jenis dadap Ada yang mulus Dan ada yang berduri Jadi Dadap Yang dimaksud Peto itu Untuk dijadikan alat Untuk Mengobati Orang-orang stres Dan orang-orang yang sudah Yang gila paru Semacam Mungkin masuk Kategorinya Si Saifuddin ini Masuk dalam Kategori orang yang Harus dipeto Atau dipasung Karena begini Dalam Kebiasaan Orang lima Orang-orang tua Dulu Ketika Melihat keluarga Atau orang di kampung itu Sudah stres Berat Atau sudah Mendekati kegilaan Bahkan sudah Sudah jadi gila Sekiranya Orang itu Akan Membuat Onar Menjadi Momok Yang menakutkan Di kalangan Masyarakat Karena dia Bertingkah Laku Mencacimaki Orang Semau-maunya Tidak mau Kenal Orang tua Ya ulama Ya orang yang Dihormati Asal dia Temui Dia cacimaki Bahkan Dia laprak Bahkan dia Bisa-bisa Mengancam Akan membunuh orang Itu Kategori Orang Yang harus Di 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 petong Dalam Bahasa Biman Kayaknya Sisa itu Ini Sudah masuk Kategori Yang harus Di petong Karena Begini Kalau Di kampung Itu Dia meresahkan Masyarakat Sekitar Kampung Tapi Zaman dulu Kan Belum Ada Media Sosial Belum Ada HP Dan lain Sebagainya Sehingga Yang resah Adalah Orang Sekitar Kampung Tapi Ini Di dunia Yang sudah Canggih Seperti Ini Sudah IT-nya Sudah Sangat Canggih Ada Medsos Youtube Dan lain Sebagainya Ini Ini Meresahkan Bukan Saja Orang Di Sekitar Kampung Tapi Meresahkan Sedunia Semua Orang Yang Menyimak Kalimat Atau Ungkapan Ungkapan Sisa Putin Ini Akan Merasa Resah Terutama Orang Islam Bahkan Orang Di Luar Islam Pun Sesama Agamanya Dia Tidak Memuji Bahkan Mengindir Dia Itu Artinya Apa Yang Dikatakan Oleh Sesah Putin Sudah Diluar Normal Abnormal Atau Diluar Agar Sehat Atau Sudah Stress Dan Sudah Gila Oleh Sebab Itu Saya Harap Kepada Pihak Keluarga Atau Pihak Polisian Misalnya Aparat Yang Berenang Untuk Membantu Sisa Putin Mengantar Kembali Ke Kampung Halaman Saya Agar Siapa Tahu Keluarga Di Sana Mau Mengobati Dia Dengan Cara Peto Atau Dengan Cara Dipasuhi Ini Karena Obat Ini Cukup Menjarah Tercangihan Sekarang Ini Penelitian Yang Saya Lakukan Tidak Bisa Dilawan Oleh Siapapun Apalagi Oleh Pak Mahfud MD Berani Carok Dengan Saya Ayo Kita Carok Mati Matilah Haleluya Tangkap Abdus Somad Abdus Somad Itu Adalah Pemecah Belah Mereka Adalah Ustadz Ustadz Yang Luar Biasa Menghina Kekristianan Felix Siau Nandar Tangkap Itu Orang Ini Coba Lihat Ini Dia Ajak Kelai 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 Indonesia Carok Carok Itu Mungkin Bahasa Medula Carok Jadi Ajak Kelai 161 Di tempat Yang Tidak Ditahu Orang Terus Pakai Parang Pakai Senjata Pakai Celurit Itu Mungkin Carok Masa Se Intelektualnya Setualnya Pak Mahfud MD Diajak Carok Itu Gaya-gaya Apa ya Pereman Uganda Itu Orang Yang Sudah Stres Jadi Sudah Tidak Punya Akal Sehat Itu Makanya Perlu Dipasmu Dilabrak Semua Termasuk Uas Juga Dilabrak Apa Tau Hanya Uas Tidak Tau Sali Anda Pernah Ada Sanggup Baut Dengan Uas Oh Disebut Terus Ingin Juga Menghapus Mengedit 300 Ayat Al-Quran Lagi Bukan Satu Dua Ayat Ini 300 Ayat Al-Quran Mau Dihapus Dimintai Kepada Menteri Agama Agar Menghapus 300 Ayat Al-Quran Sehat Enggak Ini Berarti Dia Ini Sudah Tidak Normal Hanya Minta Supaya 300 Ayat Al-Quran Itu Di Ya Di Skip Diblok Supaya Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Indonesia Tetapi Permintaan Permohonan Pengajuan Saya Itu Siapa Saya Menteri Agama Saya Enggak Bisa Menghapus Saya Minta Bantuan Juga Kepada Pak Polisi Agar Sudilah Mungkin Mengantar Pulang Si Saifuddin Ini Ke kampung Biar Bisa Dipasung Atau Dipeto Di Sana Itu Atau Mungkin Bapak Bisa Memasuk Dia Di Dalam Tahanan Kalau Ditahan Saja Insyaallah Susah Dan Bisa Sembuh Karena Mungkin Apalah Hubungan Antara Peto Itu Pohon Peto Itu Dengan Kejiwaan Seorang Itu Dipetonya Selama Empat Puhuh Hari Dan Kalau Masih Belum Normal Ditambah Empat Puhuh Hari Lagi Dan Seterusnya Sampai Normal Insyaallah Dia Akan Kembali Sadar Dan Sehat Kalau Diobati Dengan Cara Peto Atau Pasun Itu Menurut Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh